Prinsipnya saat imun kita turun, itu virus bisa masuk, apalagi virusnya ini jumlahannya yang cukup tinggi dan kuat gitu. Dari hasil penelitiannya virus COVID-19 ini, karena dia masuk ke reseptor ACE ya. ACE receptor, angiotensin converting enzyme receptor, itu adanya di paru-paru dan pencernaan. Makanya kenapa orang yang hipertensi sangat beresiko. Hai hai, tuan-tuan mereka senang sekali saya Amal Bastian, bisa menyapa anda di gelentok, harus pakai masker dobel lagi di sini ya, agar kita sudah benar sehat, usaha untuk menjaga prokes. Anda di rumah sehat, kita berdoa untuk juga di sini sehat. Saya bersama dengan Dr. Fani Maldurian, di Omed AAM. Halo Mas Ahmad. Sehat dong? Sehat. Luar biasa ya. Harus sehat. Dr. Sehat, menyihatkan. Memintarkan juga. Betul sekali. Mengedukasi, memintarkan agar kita tidak salah kapan pada saat mendapatkan informasi. Karena informasi kesehatan kita tahu dok, yang kemarin terbutan susu. Benar. Banyak sekali ya, viral ya. Benar. Jadi tidak hanya viral covid ya. Itu dia. Tapi juga viral marketing ya. Salah lagi. Jangan sampai anda dapat sesuatu yang salah gak pernah. Ini pada penemuan obat-obatan yang ada karenanya dengan covid. Gonjang gancing obat covid itu yang kita bahas untuk hari ini. Karena meluruskan apa yang mungkin anda dapatkan salah informasinya. Melalui informasi lebih lagi, teman-teman juga bisa langsung meluncur ke akun Instagram. Kerennya doktervani. Yang persenal ada di at doktervani underscore imanudin. Kemudian yang akun profesional bisa meluncur ke at hi underscore doktervani. Oke. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama. Waduh. Berat deh. Bagi saya. Kayaknya lagi dokter enggak. Ini kalau kita tahu bahwa banyaknya peningkatan pas. Dari covid-19. Sampai overload juga di rumah sakit. Begitu ya. Ini katanya, obat covid sebenarnya belum ditemukan. Perkanannya faksin saja. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang mengklaim ABC jenis-jenis itu. Itu bisa mengobati covid. Ini yang bener yang mana? Ya, jadi memang cukup memprihatinkan ya kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Varian baru ya. Dari varian Delta yang kita dapat dari India itu. Nah, ini sebenarnya sifat semua virus itu adalah self-limiting disease. Jadi artinya itu dia bisa sembuh sendiri. Nah, tetapi pada khusus virus covid atau virus SARS-CoV-2 ini ya. Itu dia itu mengenai ke area-area reseptor di pernafasan terutama ya. Pernafasan, terus kemudian pencernaan. Nah, saat sekarang yang ini itu sudah merambah juga ke pencernaan. Jadi kadang-kadang ada gejala-gejala diare, terus kemudian juga ada gejala sampai sesek. Nah, kalau itu memang sudah khasnya ya, khasnya dari virus SARS-CoV-2 ini. Nah, terus obat itu tidak ada. Saat ini memang belum ada. Yang bisa true, benar-benar itu untuk bisa mengurangi ini ya, covid ya. Tetapi ada beberapa penelitian-penelitian yang terkini saat sekarang ini untuk mencegah atau mengurangi efek samping atau efek yang ditimpulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu. Jadi contoh-contohnya adalah obat-obatan yang sifatnya itu meningkatkan imun sistem. Kemudian salah satunya adalah juga dengan vaksin. Karena vaksin itu kan memberikan respon antibody pada tubuh kita. Apapun jenisnya ya? Ya, apapun jenisnya. Karena semua itu memiliki tingkat kemampuan untuk membuat antibody dalam tubuh. Jadi masing-masing pabrik itu pasti sudah memiliki penelitian ya. Jadi contohnya seperti Sinovac. Sinovac itu kurang lebih sekitar 60%. Sedangkan kalau AstraZeneca itu kurang lebih sekitar 80-90%. Terus kemudian Moderna, terus Pfizer, lalu juga ada Johnson & Johnson. Ya mungkin ada beberapa vaksin-vaksin yang lain yang sekarang ini yang mulai muncul lagi ya. Mulai ada lagi gitu. Nah memang salah satu cara yang supaya bisa mengurangi Covid ini adalah kita membentuk herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah supaya kita itu memiliki kemampuan imunitas kelompok besar. Jadi kurang lebih sekitar 70%. Baru bisa tercapai atau bisa mengurangi virusnya. Dan selain itu ya kita dari sisi kemampuan imunitas tubuh kita. Personalnya ya dok? Ya karena itu virus ini tidak mengenal ras, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal apapun ya. Jadi siapapun yang juga beresiko terutama yang memiliki comorbid. Oke baik. Kalau tadi dijelaskan oleh dokter ini bisa sembuh sendiri. Tergantung dari imunitas tubuh kita gitu ya. Kemudian ada vaksin yang membentukkan antibody. Saya pernah mendengar sebenarnya kalau pada saat kita sudah divaksin, memungkinkan sekali kita bisa kena tapi tidak sebahaya kalau kita belum divaksin. Benar, benar sekali. Karena apa? Karena dengan kita divaksin berarti kita sudah ada sedikit paparan ya. Tubuh mengenal si virusnya. Nah dengan cara dari vaksin tersebut itu kan memiliki unsur protein, unsur bahan ya. Bahan yang dari kumannya sendiri, dari virusnya itu sendiri. Nah jadi tubuh ini akhirnya mengenali itu sehingga dia membuat antibody. Oke. Nah jadi salah satu cara yang paling efektif ya adalah memang divaksin gitu. Kalau misalkan seseorang sudah pernah kena covid kemudian dijecek lagi, tiba-tiba dia sudah negatif, artinya disitu virusnya tetap ada di dalam tubuh atau virus sudah lenyap? Sudah, sudah lenyap berarti. Kalau di PCR, kalau di pemeriksaan PCR itu atau polychain reaction itu ya, apa itu dia akan melihat replika-replika dari DNA dari virusnya. Nah jadi kalau misalkan masih ada virusnya ada positif, tapi gejalanya sudah nggak ada, itu berarti juga dikatakan sudah marah kesembuh. Tapi kalau misalkan kita PCR sudah negatif, ya berarti ya sudah nggak ada. Sudah negatif gitu. Sudah sembuh. Sudah sembuh? Ya. Tapi bisa memungkinkan lagi untuk kena lagi? Bisa kena lagi? Ya. Bisa. Oke. Nah pasti ada, bisa bisa terkenal lagi. Oke. Berarti rupanya di sini adalah pada saat pencegahan dan juga yang kedua adalah pengobatan pada saat kena. Nah, kalau untuk pencegahan nya dong, kita perlu apa aja? Nah, kalau untuk pencegahan itu kita bisa mengatasi dengan pemberian vitamin dan mineral yang cukup adekuat ya. Iya. Dan dosisnya itu harus disesuaikan juga. Untuk pencegahan itu biasanya yang paling utama itu adalah vitamin D. Vitamin D ini tugasnya apa? Karena dia itu kan berlarut dalam lemak. Ya. Dan membran DNA kita itu nanti begitu masuk vitamin D, virusnya itu akan lebih jauh melemah. Oke. Gitu. Jadi kalau kita dengan konsentrasi, selain itu vitamin D sendiri, dia juga meningkatkan imun sistem secara adaptif. Adaptive immunity ya namanya. Nah itu jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin D, at least 10.000 international unit sampai 20.000 international unit per hari. Per hari itu akan sangat membantu ke imunitas kita dan juga pencegahan terhadap virus covid ataupun virus yang lain. Yang pertama vitamin D. Kemudian kita juga membutuhkan vitamin C tentunya. Vitamin C tapi kita harus pakai vitamin C yang aman untuk lambung ya. yang dalam bentuk buffer, dalam bentuk ester. Jadi sifatnya itu dia tidak sampai membuat asam lambungnya meningkat ya. Nah terus kemudian kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 miligram. Itu boleh. Terus kemudian kita juga bisa mengkonsumsi vitamin E. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengentalan darah. Karena biasanya virus Sarkov-2 ini itu dia bisa membuat darah kita menjadi lebih mengental. Gitu. Jadi vitamin E itu dia berfungsi untuk itu. Terus kemudian omega-3. Omega-3 di sini diperlukan untuk anti-inflammasi atau anti-radam. Jadi orang-orang yang memiliki comorbid atau memiliki seperti hipertensi, kolesterol, terus kemudian ada obesitas ya. Nah hal-hal seperti itu biasanya kan peradangannya itu tinggi. Jadi di dalam tubuh mereka itu sudah ada existing inflammation. Nah existing inflammation inilah yang oleh virus tersebut dan oleh tubuh itu di menjadi memperberat kondisi pasiennya gitu. Jadi makanya dengan pemberian omega-3 yang dosis tinggi itu akan sangat membantu untuk peradangan. Wow. Dan jangan lupa juga yang paling terpenting juga adalah probiotik. Probiotik itu sangat membantu ya. Seperti mungkin yang sudah saya siarkan di Instagram saya ya di beberapa hari kemarin. Nah itu ada saran-saran nutrisi yang kita butuhkan ya. Jadi kita membutuhkan nutrisi yang seimbang terutama. Terus kemudian juga probiotik untuk pencernaan. Karena probiotik ini adalah salah satu tentara juga gitu untuk membantu pencernaan kita agar lebih sehat gitu. Karena virusnya ini kan bertempatnya nanti di sekitar situ juga mas. Di reseptor di pencernaan juga. Jadi memang harus dijaga dengan tentara yang baik juga. Yang ada di tubuh kita. Oke. Kita tahan dulu di sini dokter. Karena nanti kita akan fokus ke satu hal yang sedang santai juga. Mungkin banyak yang beredar di whatsapp group anda. Begitu kawan perdeka. Muncul satu nama obat yang namanya Invermicitin. Namanya mungkin Ivermectin. Ivermectin ya. Ivermectin. 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 Semuanya diluluskan dokter. Karena ini juga lagi. Apakah ini jadi obatnya covid atau gimana? Itu tetap di jelek atau? Terima kasih kawan merupakan Anda masih bersama kami di Glam Talk. Masih membahas tentang banyak ganjing obat covid. Nah mungkin cek langsung aja untuk whatsapp maupun sosial media anda. Pasti bisa nanti membahas istilah obat yang namanya Invermectin. Banyak yang mungkin salah mengaktikan. Tapi di hari ini kita menurutkan apakah ini benar-benar bisa atau mampu mencegah covid. Atau bahkan menyembuhkan covid. Dr. Wani gimana? Ya. Memang sekarang ini lagi banyak sekali ya. Semua dokter-dokter di luar negeri itu juga mereka berlomba-lomba dan sudah membuktikan hasilnya penggunaan obat Ivermectin ini. Nah Ivermectin ini memang digunakan sebagai anti parasit. Jadi tidak hanya virus tapi juga parasit yang bisa dicegah untuk supaya tidak sampai mengganggu atau virusnya ini bercokol lebih lama di DNA-nya ya. Nah kalau misalkan Ivermectin ini kita berikan biasanya di pencegahan di varian Delta. Karena varian Delta ini kan dia kecepatan penyebarannya tinggi sekali ya mas. Jadi kurang lebih sekitar 4 hari itu kita harus sudah bisa mencegahnya dengan penggunaan obat Ivermectin ini. Kurang lebih sekitar 2 dosis ya. 2 dosis 12 miligram itu sebelum gejalanya itu muncul. Tetapi kalau untuk yang berat itu diberlakukan sampai 5 hari. Dari mulai gejala mulai terlihat terus kemudian langsung digunakan. Dan Ivermectin ini juga sangat aman karena dia itu sebenarnya adalah senyawa lakton. Jadi dia itu sebenarnya mirip seperti herbs ya. Herbs yang mengandung flavonoid. Nah herbs ini tugasnya itu adalah supaya mencegah masuknya virus ke dalam DNA kita. Karena kalau virusnya itu sudah masuk keburu masuk ya. Keburu masuk ke DNA dan dia bermutasi. Akhirnya ya makin cepat. Antiparasit. Jadi dia digunakan itu untuk tumbuh-tumbuhan mas. Jadi digunakan sebagai obat hama ya. Jadi untuk mencegah tumbuh-tumbuhan itu terkena parasit maupun virus. Nah kalau di manusia sudah diteliti juga secara in vitro bahwa ya itu tadi. Senyawa laktonnya itu adalah bisa untuk mencegah virus masuk sampai ke DNA sel. Wow. Gitu. Oh maen ya dok ya. Ya. Bisa sebagai obat tiga nih dengan adik kayak gitu. Salah satu khasiatnya seperti itu. Jadi sebenarnya sangat aman dan kita seperti kayak mengkonsumsi aspirin ya. Gitu. Jadi tidak, bukan seperti yang digaung-gaungkan di luaran ya. Ada beberapa peneliti-peneliti yang memang sudah meneliti tentang ini. Gitu. Dan juga sudah masuk ke konsensus-konsensus dokter-dokter yang lebih mengarahkan ke ilmu herbs ya. Atau ilmu funksional seperti itu. Selain perbaiknya kalau ditanya apa-apa merek lain itu bisa nggak? Karena kan ada juga yang banyak kleder abad Cina itu. Oh iya. Itu sebenarnya hanya untuk memperbaiki gejala sih mas. Memperbaiki gejala. Jadi itu kan kalau yang obat Chinese yang saya tahu ya. Yang ada mereknya itu ya. Kita sudah tahu semua lah mungkin ya. Mas itu yang langsung jadi kayak nilis pertama. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya karena untuk mengurangi sesak dan batuk gitu. Jadi bisa membantu mengurangi efek samping yang ditimbulkan oleh si virus ini. Gitu. Jadi bukan berarti ya kapanpun kita kena batuk pilek atau virus yang lain. Ya yang ada batuknya ya dengan obat itu bisa membantu mengurangi. Ya karena kebetulan aja di Chinese. Tapi sebenarnya di Indonesia itu kita juga ada bahan-bahan obat batuk yang cukup ampuh juga ya. Yang juga mengandung antioksidan. Contohnya ya fluimucil ya namanya. Yang saya tahu itu adalah N-acetylcysteine yang bisa mempengaruhi ke tubuh ke liver untuk memproduksi glutathione. Glutathione itu adalah salah satu antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Jadi salah satunya juga fluimucil ini bisa untuk sebagai obat batuk atau obat mengurangi lendir. Gitu. 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 ya obat antivirus banyak sekali juga yang ada di Indonesia yang harusnya murah ya yang harusnya murah tetapi sekarang ini jadi kayak mahal banget gitu ya jadi apa dari pemerintah sudah memberikan ini ya nama-nama obat antivirusnya ya jadi macam-macam ada isoprenosin ada apa Osteoma tenevir terus kemudian afigan gitu ya ya golongan-golongan itu itu bisa dikonsumsi juga gitu terus kemudian obat untuk meningkatkan vitamin D tadi itu sebagai untuk meningkatkan imunitas ya kemudian jangan lupa probiotik probiotik itu harus yang live harus yang live nah jadi saat parah itu itu harus karena tidak memungkinkan ya untuk mengkonsumsi makanan melalui oral jadi paling harus melewati sonde gitu jadi yang langsung cairan ya cairan jadi lebih mudah diserap oleh tubuh gitu oke kalau tidak salah kalau misalkan orang berdeka menemukan nutrisi pencegahan COVID yang ada di akunnya dokter panik itu ada zinc nya juga ya itu muncul lagi nih zinc yang biasa kita tahu apa namanya di pasta gigi sekarang juga kok ada zinc ini apa nih gitu ya jadi selain itu adalah zinc dan magnesium nah zinc dan magnesium itu adalah salah satu anti-inflamasi juga gitu dan magnesium ini dia sebagai relaksan otot biasanya kan kalau pada saat COVID itu orangnya tuh mengalami nyeri sendi yang sangat sakit gitu ya ngilu ngilu pegel terus kemudian nyeri tekan di dada juga nah ini magnesium itu tujuannya adalah supaya untuk merelaksasikan penggunaan otot dan sebagai apa membantu ya membantu apa fungsi mineral jadi tambahan mineral untuk tubuh kita karena tubuh kita kan kalau pada saat sakit itu kehilangan selera makan terus kemudian tidak bisa apa mencium indera penciumannya berkurang ya Nah itu kita butuh tambahan mikronutrien jadi mikronutrien inilah yang berfungsi untuk bekerjanya suatu sel gitu loh jadi kalau tidak ada mikronutrien ini seperti kalsium magnesium zinc vitamin D itu agak susah kerjanya karena kalau kita sudah apalagi saturasi kita sudah sudah turun ya itu akan mengarah ke multiple failure organ gitu jadi organ-organnya mulai mulai turun fungsinya karena enggak dapat oksigen Mas gitu jadikan pada saat saturasi oksigen turun kan tubuh kita nih harusnya mendapat oksigen yang cukup menjadi tidak dapat oksigen yang cukup gitu akhirnya ya ada banyak sekali eh nutrisi yang tidak bisa masuk gitu jadi untuk itu itu kan pengedar ya ya betul jadi untuk itulah kita harus memberikan tambahan seperti probiotik probiotik yang harus meningkatkan oksigen juga karena probiotik ini juga akan meningkatkan oksigen di pencernaan ada kaitannya antara gut, axis, gut, lung, axis dan brain jadi ada tiga unsur itu saling berhubungan gitu jadi pencernaan kita mikrobiotanya itu dengan mikrobiotanya di paru-paru itu sama gitu jadi makanya harus diberikan tambahan gitu loh supaya apa supaya bisa melawan nih virusnya pasukan baiknya kita tinggalkan dulu untuk pembahasan mengenai vitamin dan juga suplemen pada saat anda kena covid-19 kita nanti akan fokus ke vaksin karena mungkin banyak sekali pertanyaan dari anda kawan perdekaan kita akan bahas satu demi satu ya Anda masih di contoh masih di contoh saya mau pastikan dan juga dokter Vani dan pemerintah orang banyak menyebutnya kalau untuk satu ini attackingnya ini disebut sebagai gelombang kedua untuk covid-19 yang ada di Indonesia nah di sisi lain kita tahu banyak yang sudah di vaksin merasa aman vaksinnya udah lengkap dua kali udah aman eh ternyata kena lagi ini gimana dok sebenarnya fungsi vaksinnya ini tergantung apa kok sudah covid masih bisa kena lagi ya sama seperti kita vaksin influenza ya mas ya benar kan kalau udah kena lagi ya prinsipnya saat imun kita turun itu virus bisa masuk apalagi virusnya ini juga memiliki kekuatan atau daya penularannya yang cukup tinggi dan cukup kuat gitu Nah jadi tubuh kita ini ya tubuh kita lah yang harus memiliki benteng-benteng ya apa jadi kalau vaksin itu kan sebenarnya adalah adaptive immunity jadi kalau kita kalau kita dari tubuh kita sendiri adalah innate immunity jadi immunity yang alami secara alami Nah kalau kita dari vaksin itu berarti kita mendapatkan bantuan ibaratnya yang diprogram gitu loh jadi begitu kita sudah di vaksin walaupun namanya juga buatan ya tetap aja bisa terkena juga gitu oke isi vaksin itu apa sih Pak dan gimana cara kerjanya nah cara kerjanya bermacam-macam ada beberapa model ya jadi ada yang virusnya itu sudah sudah mati jadi hanya protein apa virus ya dari COVID-19 ini yang disuntikan ada juga virusnya yang dilemahkan itu juga ya terus kemudian ada juga dibuat jadi dari bahan dari virus tersebut jadi dari RNA-nya mRNA-nya nah itu diambil untuk menjadi di apa seperti seperti pengingat gitu loh nanti di tubuh kita gitu karena lo masuk ini sudah bisa betul jadi nanti yang yang dari tubuh kita ini akan memproduksi apa akan memproduksi sel limfosit atau sel T gitu ya untuk sebagai antibody nya gitu kalau begitu untuk mereka yang berat menerima vaksin di rentang usia berapa kalau tidak ini kalau anak-anak mereka sendiri itu masih memiliki innate immunity gitu jadi virus-virus tertentu itu bisa terjadi di anak-anak bisa juga terjadi di orang yang lebih dewasa nah kebetulan yang dari hasil penelitiannya virus COVID-19 ini karena dia masuk ke reseptor ACE ya ACE reseptor angiotensin converting enzyme reseptor itu adanya di pencernaan pencernaan sama baru-baru dan pencernaan itu terus makanya kenapa orang yang hipertensi itu yang sangat beresiko karena ya itu tadi virus ini masuk ke gen ke gen itu ke reseptor itu jadi pada saat kita terkena di anak-anak anak-anak itu dia perkembangan dari reseptornya itu tidak terlalu tidak terlalu muncul gitu loh dan paru-parunya kan juga masih masih ini sekali ya masih bagus gitu ya kalau orang dewasa ini kan udah macem-macem ya mungkin ada merokok ada faktor comorbid yang lainnya seperti itu jadi ada pro-inflammasinya sebelumnya oke baik kalau misalnya mereka yang sudah manula yang mudah sekali mohon maaf tidak ada terlopat gara-gara COVID-19 sebenarnya tidak berfungsi ya bagaimana maksudnya makanya meskipun divaksin yang sudah manula tadi betul resiko kematiannya masih lebih besar ketimbang mereka yang mudah pasti karena tidak serah ada membentukkan antibody itu butuh proses gitu ya butuh proses dan juga tergantung juga dari imun sistemnya jadi semakin semakin usia tentunya pasti imun sistemnya semakin turun oke semuanya ya metabolismnya terus kemudian daya untuk recovery-nya banyaklah banyak hal jadi faktor usia itu memang sangat dan juga ini ya dari sisi DNA genetiknya pun juga udah berkurang kan apa kalau di bahasa genetik itu ada namanya telomer telomer itu kromosomnya jadi panjang pendeknya kromosom kita itu dari telomernya gitu memang harus mendapatkan perhatian lebih begitu ke orang merdeka oke sebagai penutup dok dari dokter Vani pesannya apa untuk orang merdeka agar banyak orang tidak tenggelam dalam guna ganjing obat COVID-19 ini ya memang harus bijaksana ya untuk memilih obat-obatan kalau misalkan kita memang terkonfirmasi positif COVID-19 kita yang penting pertama itu harus lapor dulu ya harus lapor untuk di lingkungan sekitar agar kita bisa melakukan isolasi mandiri atau mendapatkan bantuan paling tidak ya terus kemudian hubungi dokter gitu jangan hubungi teman yang memiliki obat akhirnya keliling-keliling gitu akhirnya udah habis waktu gitu jadi mending hubungi dokter yang memang tahu persis gitu saat sekarang ini semua dokter-dokter memang semua lagi genting ya dan juga bener-bener mengupayakan waktunya untuk bisa memberikan bantuan oke oke sekali lagi jangan hubungi dukun ya hahaha ya iya nanti dia juga mampu masuk gak terasa lagi ya kalau gitu terima kasih banyak untuk Vani untuk informasinya karena masih ada satu tampil lagi yang bakal kita bahas di episode berikutnya nanti kita akan fokus lagi ke masalah apakah kita itu cukup isolasi mandiri atau kan kita harus ke rumah sakit kalau udah kembali tapi di video khas di episode berikutnya jangan lupa temukan dokter Vani di akun personalnya di at dokter Vani anskor Imanuddin dan juga di at hi dokter Vani kita ketemu lagi nanti bye-bye bye-bye 106,7 my day guy musik terbaik 90-an hingga kini